Hai semuanya, selamat datang di Youtube channel aku Dapur Ibu Hoffman Hari ini aku mau masak sambal embek asal Bali Jadi teman-teman, penggemar sambal atau ibu-ibu penggemar sambal Ayo merapat, kita masak bersama Seperti biasa, masaknya mudah, tapi rasanya mantap Mari masak ini teman-teman Nah teman-teman, bahan-bahan sambal embeknya Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit Kalau teman-teman punya cabai rawit yang cengek setan itu loh Cabai yang gendut-gendut, warnanya kemerahan Itu lebih mantap lagi Terus, biasanya kan sambal embek itu pakai jeruk lemon atau jeruk sambal Yang kecil-kecil itu Tapi aku nggak punya, aku punya jeruk ini Jeruk nipis, yaudahlah ya daripada nggak ada Tapi supaya lebih mantapnya pakai jeruk lemon Terasi Garam Kaldu bubuk, bisa di skip kalau teman-teman nggak suka Gula Ini juga bisa teman-teman skip kalau nggak suka Nah, oh iya, pakai minyak Pastinya lebih enak lagi Kalau ada minyak kelapa Ini aku pakai minyak sisa penggorengan ikan tadi Nggak apa-apa ya Kalau teman-teman maunya pakai minyak yang baru Silahkan monggo Oke teman-teman Nah, bawangnya kita iris-iris ya teman-teman Karena ini kan semuanya kan diimpor nih Kayak gini-gini Sekarang cabai-rabiti cabai-nya Nih Nih Kalau teman-teman nggak suka pedas Cabainya bisa dikurangin ya teman-teman Tapi dapur Ibu Hokman itu penggemar makanan pedas Jadi cabainya, wuuh, mantap Tuangkan minyak secukupnya ke dalam wajan yang sudah dipanaskan Pertama-tama kita goreng bawang merah Ini kita gorengnya jangan terlalu kering ya teman-teman Supaya nanti masih ada rasa bawangnya gitu Nggak kayak makan bawang goreng gitu ya teman-teman Nah, ini Gini aja udah Udah ini Udah cukup Lalu Bawang putih Nih bawang putihnya juga udah matang Kita pindahkan lagi Kuangkan lagi minyaknya Kita tunggu ke sedikit panas Sekarang kita goreng cabainya Sama, ini juga gorengnya jangan terlalu matang ya teman-teman Tuangkan sedikit minyak Lalu goreng terasinya Dengan sedikit garam Ini aku terasinya digoreng Karena terasi aku itu Masih agak basah gitu ya Kalau teman-teman terasinya sudah terasi Matang atau terasi yang dipanggang Nggak perlu lagi digoreng Nah, teman-teman sekarang Kalau di Bali itu kan ya Orang kalau mau makan Tinggal ambil sedikit-sedikit-sedikit Gini dicampur Karena ini yang untukku sendiri Aku masukkan saja semuanya Kaldu bubuk secukupnya Gula secukupnya Coba garamnya aku tambah terakhir saja Karena Tadi sudah aku pakai garam Dan terasinya juga kan sudah mengandung garam Oh ya teman-teman Tadi lupa Masukkan Jeruk nipisnya Atau jeruk sambalnya Nah, teman-teman Inilah dia Sambal mbe Ala dapur ibu Hoffman Wangi, mantep Coba cicip dulu ya Teman-teman Sudah pas Belum rasanya Aduh Mantep gila Mantep gila Ini Dimakan pakai nasi anget Wah Pakai ayam goreng Ayam panggang Tahu juga Tempe juga Waduh Udah gak sabar Pengen makan Teman-teman Masaknya sudah selesai Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga video ini Berguna Buat teman-teman Ibu-ibu Sahabat Teman Keluarga Dan semuanya Kalau teman-teman Suka dengan Video-video Dapur ibu Hoffman Kita tolong ya Teman-teman Di like Di subscribe Supaya Ibu Hoffman Semangat bikin videonya Terima kasih Teman-teman Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Jangan lupa bahagia ya Teman-teman Dadah Ibu-ibu-ibu-ibu-ibu